Teras Da'wah 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 Kalah Kalah Judi Kalah Judi Timnas Teras Da'wah Teras Da'wah Penyebab 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 Teras Da'wah Teras Da'wah Teras Da'wah Teras Da'wah Teras Da'wah Beda Fikih Teras Da'wah Terus Sudah Da'wah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Fatwa ulama bukan berarti gak penting Penting banget, cuma kalau diadu Madhab ini mengharamkan Madhab ini memperbolehkan Terus diadu Saya cuma mau tanya, kira-kira Ulama yang tadi kita sebut namanya Itu kira-kira ridho gak dengan kondisi kita hari ini Kalau mereka masih hidup nih Kira-kira madhab-madhab Yang kita lemparkan fatwanya Untuk berantem ini Kira-kira mereka ridho apa gak Gak ridho, wallahi mereka gak ridho Karena ukuah islamiah jauh lebih penting Kenapa kita harus menjaga Ukuah islamiah Wallahi itu tugas orang mu'min Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang saya Sering banget sampaikan di akhir Ramadan Termasuk malam ini Kami sampaikan ketika Allah berfirman Allah sampaikan kepada Malaikat hendak menciptakan Khalifah, yaitu mahluknya kita Disitu respon malikat menarik Kata malikat Ya Allah Itu mahluk yang akan diciptakan Diletakkan di bumi itu Mereka akan membuat kerusakan Dan bertumpah darah Dua yang akan dilakukan Kerusakan dan Tumpah darah Ditambah kalimatnya malikat Sementara kami ya Allah Kami senantiasa bertasbih Kami senantiasa memujimu Dan kami Bertaktis Jadi Antum taubaitul maktis Dari kata kudus Yang intinya adalah Mensucikan Allah secara total Intinya kalimat itu maknanya adalah Ibadah Bertikir, beribadah Memuji Allah Mensucikan Allah Intinya itu Tapi malaikat juga sampaikan Manusia bikin kerusakan tadi Dan bertumpah darah Antum tau apa jawaban Allah Sebelum Allah jawab deh Saya tanya dulu ke Antum Kalimat malaikat Benar apa salah? Manusia akan makan kerusakan Bertumpah darah Sementara malaikat Senantiasa beribadah kepada Allah Seolah-olah malaikat pengen bilang Ya Allah Kenapa harus ada makhluk baru? Toh kami ini senantiasa beribadah Kepadamu Kalau hanya untuk ngurusi bumi itu Serahkan aja pada kami Kalau memang isi bumi itu Isinya adalah Makhluk yang telah menghamba Kepadamu Kami bisa Apa jawaban Allah? Apa jawaban Allah? Ini a'lamu malata'alamun Aku mengetahui sesuatu yang kamu tidak ketahui Berarti Allah membenarkan Malaikat Hanya saja Malaikat tidak tahu semuanya Sudah? Kenapa Allah menjawab demikian? Allah tidak mengatakan Udah kamu tidak usah protes Gitu Malaikat juga Ulama menyebut tidak sedang protes kok Hanya saja ingin sampaikan bahwa Kalau tujuannya ibadah Kami bisa loh Kenapa harus ada makhluk baru? Kenapa? Karena justru Allah ingin hadirkan kita ini Kalau tadi ada pihak yang melakukan kerusakan Dan bertumpah darah Justru tugas orang mu'min adalah lawannya Apa lawannya? Kalau ada kerusakan berarti harus ada yang Memperbaiki Kalau ada yang bertumpah darah Maka tugas kita adalah Menebarkan kasih sayang Menjaga kerukunan Sekarang gini Gampang gak kira-kira Punya tugas Melakukan perbaikan Tapi harus menjaga kasih sayang? Gampang gampang gak? Umpamanya ini Mas Hafif Bikin kesalahan Umpamanya Umpamanya Coba dipraktikin Mas Salah apa? Salah Salah Terus Saya punya tugas Melakukan perbaikan Tapi saya tidak memikirkan tentang Menjaga kasih sayang Saya bisa tegur beliau Bahkan di depan umum Paham? Itu namanya Melakukan perbaikan Tapi tidak menjaga kasih sayang Sementara tugas holifah Dia ada punya tugas Melakukan perbaikan Tapi harus menjaga kasih sayang Dan makna holifah Artinya apa holifah? Apa pok? Apa tak? Tegakkan holifah Beda itu ruangnya beda Holifah Banyak dibahas Artinya pemimpin Tidak salah Secara definisi Tidak salah Tapi secara bahasa Kalau kita kembali kepada istilah Makna bahasa Definisinya adalah Pengganti Jadi Hilafah Yuhlifu Itu pengganti Abu Bakar adalah Holifah pertama Kenapa? Karena Abu Bakar adalah Pengganti Dari Rasulullah Ketika Rasulullah Bafat Penggantinya adalah Abu Bakar Pengganti sebagai apa? Sebagai pemimpin muslimin Maka tadi holifah Kadang dimanai sebagai Pemimpin Tapi intinya Sebenarnya Kata pengganti itu Paling gampang adalah Regenerasi Karena generasinya akan berganti Paham maksudnya? Berarti tugas kita adalah Satu regenerasi Yang tujuannya adalah Melakukan perbaikan Tapi menjaga kasih sayang Paham? Tugas kita ini Semua ini Orang-orang mu'min ini Tugasnya adalah Melakukan perbaikan Menjaga kasih sayang Untuk terus menjalankan Regenerasi itu Pertanyaan saya Yang Bisa dapat Jawaban benar Ada hadiah Pot Saya siapkan hadiahnya ada Kira-kira Amal apa yang bicara Regenerasi Melakukan perbaikan Tapi menjaga kasih sayang Ini Anu Dilempar ke Dilempar 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 Ini maksudnya Teman-teman jawab itu Boleh Boleh Kira-kira apa Coba Yang bisa Ada hadiah Dua boleh deh Jawabannya dua boleh Iwan satu Ahwat satu boleh Dia melakukan regenerasi Dua Dia melakukan Perbaikan Tiga Menjaga kasih sayang Amal apa kira-kira Satu Gimana Betul Melakukan regenerasi Menjaga kasih sayang Dan melakukan perbaikan Kalau Dijawab Menikah Betul apa enggak Sepakat Yang itu ada dalam hati saya Jawabannya itu Karena itu yang diajari guru-guru kami Itu satu itu Betul Yang kedua apa Tapi kan gak adil nih Kalau pembahasannya adalah Pernikahan di saat Sebagian dari kita Belum menikah Saya khawatir Abis surat isa pulang dia Wah nih Saya dibully Setelah gitu Nggak Abis surat isa itu makan dulu Nah abis makan pulang Gak mau rugi ya Gak mau rugi Tenang tenang Masih ada ruang buat antum Yang belum menikah Amal kedua Amal kedua Kira-kira Amal yang Pendidikan Saya itu Suka terharu ya Dalam situasi yang Kami itu menyimpan Sebuah Jawaban Tapi Allah Hantarkan jawaban itu Dijawab langsung Dengan cara yang Pas banget Menikah dan pendidikan Tidak ada kerjasama ya Tidak ada Nanti Nggak ada DM juga Masya Allah Jawabannya betul Jawabannya betul sekali Satu adalah Menikah Dua pendidikan Kenapa pendidikan Kan pendidikan Tujuannya melakukan Perbaikan kan Betul Dan harus pakai Kasih sayang Betul Perihal urusan Nanti ada hukuman Dan seterusnya Basicnya tetap Harus pakai Kasih sayang Tapi bukankah Murid kelak Akan menjadi guru Dan terus Akan ada regenerasi Maka Antum tahu Apa Ayat pertama Yang Allah turunkan Di Gua Hero Wahyu pertama Yang Allah turunkan Surat apa Surat Al-Alaq Ayat Satu sampai Selesai Lima Ketahuan Lima Satu sampai lima Satu sampai lima Surat Al-Alaq Temanya adalah Pendidikan Ikro Bismi Rabi Kallati Kholak Kholak Insan Min Al-Alaq Ikro Wa Rabbukal Akram Alladhi Allama Bil Kholam Allama Insana Malam Ya'alam Ikro Bacalah Bismi Rabi Kallati Kholak Allah yang menciptakan Menciptakan apa Kholak Insan Maka Perbaikan itu Dimulai Dari diri sendiri Dulu Jangan sibuk Ngurusi Orang lain Di saat ternyata Kita sendiri Masih jauh Dari urusan Perbaikan Jadi Bacalah Dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan Yang menciptakan Kamu Dari Al-Alaq Ini temanya Adil Muhammad Kholil Dalam kitabnya Tata Burkuran Beliau sampaikan Kenapa dikasih Nama Al-Alaq Di surat ini Dikarenakan Untuk merendahkan Manusia Kita ini Tadinya hanya Segumpal darah Kita ini Makhluk yang Lemah Kita ini Makhluk yang Tidak tahu Apa-apa Maka Tujuan kita Ada disini Tadi melakukan Perbaikan Menjaga kasih sayang Dan regenerasi Itu tema Pendidikan Masuk dengan Cara satu Ikro Kemudian Memahami Bahwa kita ini Butuh Al-Alamal Insan Kita ini Butuh ilmu Agar bisa nanti Mengajar kepada Insan Tapi sekali lagi Perbaikan semua Dimulai Dari diri sendiri Kalau kita Paham Perbaikan Dimulai Dari diri kita Berikutnya Adalah keluarga Karena tadi Ada tema Menikah Di situ Sebelum kita Bicara Dandani Umat Dandani Negeri Dan sebagainya Tahapan itu Ada di dalam Siroh Nabawi Dan kalau kita Paham itu Wallahi Hal-hal yang Berantem-berantem Kayak gini Bisa diminimalisir Insya Allah Kita lanjutkan Tentang Pembahasan Siroh Nabawi Sebagai Kronologis Yang insya Allah Akan kita Jadikan program ya Insya Allah Berarti mungkin Perdebatan yang Tidak menyelesai Mungkin ya Atau Karena kita Keburu-buru Untuk Memperbaiki orang lain Ya Padahal Rasulullah mencetokan Setelah turun Ayat Al-alah kan Memperbaiki diri sendiri Kemudian mendatangi Keluarga Keluarga Kemudian baru Sahabat terdekat Raujuk-ujuk Akun anonim Untuk ceramai Jadi Rasul Turun dari Gua Hiro Yang dicari Pertama adalah Khadijah Istrinya Bukan Abu Bakar Abu Bakar Itu nanti Setelah urusan rumah Sudah beres Jadi ini Urutan Tahapan perbaikan Itu gitu Perbaiki Insan dulu Kemudian Keluarga Kemudian baru Kerabat kita Korib Baru kemudian Umat ada Dakwah terang-terangan Insya Allah Nanti kita akan Sebutkan Karena gini Perbedaan ini Contoh yang kemarin Musik Itu sampai Kiamat Tidak akan pernah selesai Iya kan Semua fatwa ada Yang menghalalkan Ada Yang mengharumkan Ada Umpamanya Empat madhab Mengharumkan Saya ingin sampaikan Bahwa madhab Bukan hanya empat Ada pun Sekian madhab Itu memang Di dalam empat ini Mencukupi Tapi saya cuma Pengen sampai gini Kalau mas Afif Dan saya Berbeda Sampai kiamat Pun akan Berbeda Yang lebih penting Sekarang adalah Apa yang harus Saya sikapi Antara perbedaan Saya dan mas Afif Dan kalau Sudah tadi Bicara pendidikan Alamal insana Malam yaklam Berarti temanya Ilmu Iya kan Dan kata ilmu Senantiasa Allah Sering sambungkan Dengan kata Al-Hakim Subhanaka la ilmalana Illama alam tanah Innaka antal Alimul Hakim Allah maha mengetahui Dan Allah maha bijaksana Asal orang berilmu Maka dia harusnya bijaksana Dan kita punya tugas Melakukan perbaikan Menjaga kasih sayang Dan juga Menjaga Regenerasi ini Dengan kasih sayang tadi Maka harus alim Harus hakim Apalah ilmu kita Wawasan luas Ilmu siroh Dasyat Tapi suka menyakiti Sesama mu'min Bukan itu Tugas kita Tugas kita Menjaga kasih sayang Agar Islam ini Terasa indah Syariat ini indah Kita akan lanjut Bada surat isya berjamaah Bahwa kita akan mulai Memperbaiki diri Kita akan Mendebarkan kasih sayang Di tengah kerunyaman Saat ini Dengan Teladan melalui Sirah Nabawiyah Insya Allah kita akan lanjut Bada surat isya berjamaah Silahkan Teman-teman yang Ihwan bisa lewat tangga Sebelah sana Yang Ahwat silahkan Lewat tangga Sebelah Kiri panggung Kita istirahat sejenak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai kembali Ke sesi kedua Setelah sholat isya Kemarin saya sempat Diskusi sama teman-teman Teman-teman Tentu Fenomena ini Fenomena perdebatan di Media sosial Bahwa Dulu itu ketika Rasulullah belum hijrah Ke Madinah Teman-teman Ada dua kaum yang Sering Bertempur Sering perang Sering perang Kayak menjadi aktivitas rutin Eh tanding dong Tahun ini Tahun selanjutnya Tanding disini Tahun selanjutnya Tanding Jadi Apa ya Jadwal rutin Anul rutin Anul ini Mata pencaharian Mata pencaharian Nah Ternyata Setelah kedatangan Rasulullah Selama bertahun-tahun Persiden Bertahun-tahun itu Berhasil didamaikan Rasulullah Tapi Ya itu tadi Kita ngomongin tadi kan Perbaikan dengan kisah sayang Rasulullah menghadirkan itu Tapi teman-teman yang menarik Adalah Yang Menjadi Aktor dibalik Perpecahan itu Atau pertempuran itu Ternyata Ada yang sengaja Mengadu domba Betul Dan itu adalah Siapa Ada yang tahu Ya Yahudi Eh tapi benar loh Tokoh yang Antum maksud itu Dia ada keturunan Yahudi Yang mana Yang memecah belah Iya Jadi Kita itu punya Data sejarah Bahwa yang memecah belah Muslim itu Dari dulu Yahudi Nah Saya mikirnya Kalau ini Ini kayak ada yang Senang juga Kita Perpecah belah Ada yang Oh iya Ada yang Sampai Menghina Ustaz masing-masing pihak itu kan Berarti Ada orang Yang diuntungkan Dari perdebatan ini Atau Bukan cuma diuntungkan Dia sengaja Mengadakan perdebatan ini Dan Iya Sepakat kalau itu Husnu Tuhan saya ke situ Yahudi Husnu Tuhan Jelas Jelas Antum bayangkan ya Saat umpamanya nih Eh kita pikir Instagram kita ini Tidak dilihat sama mereka Setelah kita kemarin Julid visa pilih lah Kira-kira mereka enggak Terus kayak yang Yaudah deh Kita maafin netizen Indonesia Gitu Ah kayaknya enggak deh Jangan dipikir Sosmet kita ini Tidak dilihat sama mereka Saya cuma bayangin aja Zionis betapa senengnya Ngelihat kita berantem Lewat Instagram itu Bahagia banget mereka Walaupun kebahagiaan mereka Palsu Ya Kebahagiaan yang palsu Tapi itu tadi Jadi pembelajaran buat kita Adalah Berhenti berantemnya Mau sampai kapan sih Kita Beradu Fatwa ulama Mau bidang apapun Fikih Tadi kan Fikih ya Hukum itu kan Fikih Emang Akhidah enggak bisa Beda pendapat Akhidah bisa enggak Beda pendapat Kalau tadi kan Fikih Mungkin ada orang bilang Oh kalau Akhidah enggak bisa Harus satu Enggak boleh beda Beda sesat Saya kasih contoh nih Di masa sohabat Ada perbedaan yang sifatnya Akhidah Waktu peristiwa Isra' Mi'raj Misalkan Itu para sohabat Meyakini dari penjelasan Rasul Bahwa Rasul itu Bertemu dengan Allah Di Sidratul Muntaha Itu sohabat sepakat Seperti itu Tapi Ibunda Aisyah Radiyallahu Anha Beliau mengatakan Tidak Karena yang ditemui Rasul Saat itu Ketemu dengan Allah itu Tertutup tabir Karena ketemu Allah itu Hanya bisa ditemui nanti Kalau sudah di akhirat Aisyah Berbeda dengan Jumhur sohabat Bukan hanya jumhur ulama Sohabat Pertanyaan saya Melihat Allah itu Urusan fikih atau akhidah Akhidah Jadi Sudahlah Berantemnya sudah Akhidah saja bisa beda Apalagi cuma fikih Terus Kita berantem pakai fikih Ya Kan Indah gitu loh Kalau kita ini Bersama Menghormati Satu sama lain Tentu sekali lagi Nah Menghormatinya Juga pakai ilmu Ya Karena kita ini Kalau saya lihat Di kolom komentar Waktu itu lagi viral itu Saya lihat komentarnya itu Ya gimana Orang ngomong Tidak pakai ilmu Orang ngomong Tidak pakai data Tapi sembarangan Menuduh satu sama lain Jadi yang membuat kita Jadi kacau balau itu Adalah saat kita Ngomong tapi Tidak pakai ilmu Itu kalau kita lihat Yang berantem itu Dua-duanya Tidak pakai ilmu Kan lucu banget ya Jadi kadang kita itu Apa ya Kayak melihat Masa kayak gini Si muslimin akan Terus-terusan kayak gini Dari zaman saya SD Itu ada Polemik Maulid Tidak maulid Ya kan Dari zaman saya SD Sampai sekarang Anak saya SD Masih ada nih Bapak berantem terus Masuk Mau sampai kapan sih Sudahlah Berantemnya sudah Seneng banget sih Kita berantem nih Jadi sudah ya Kita akhiri Kajiannya Oh ya Belum Ini mau masuk Acara intinya Terakhir nih Perbedaan Supaya ini Karena kemarin Saya ngobrol dengan Mas Afif Intro si roh ini Insya Allah Akan kita Jadi Insya Allah Ini baru Mokotimah Jadi pertemuan malam ini Itu intro Musik kan ada intronya Ini intro saja Insya Allah Akan kita kisahkan Si roh nabawiah Empat kali pertemuan Kedepan Itu menceritakan Rasulullah Dari lahir Sampai beliau wafat Tentu hanya singkat-singkat saja Tentu hanya singkat-singkat saja Jadi setiap bulan Insya Allah Akan kita buat program itu Cuma saya pengennya gini Yuk kita minta sama Allah Diberikan taufik Agar kita faham Tentang benang merah Si roh nabawiah Nanti insya Allah Hati kita lebih lapang Melihat perbedaan itu Insya Allah Kita akan Upayakan Untuk Tuntaskan Menceritakan Kisah nabi dari lahir Sampai beliau wafat Dalam Empat pertemuan ke depan Hanya saja Hanya saja Perlu Adab Ya Kami diajari Di kampus kami Ada kaedah Namanya Adab Sebelum Ilmu Kan kita lagi Nyari ilmu Gini kan Maka harus Jaga Adab Jadi urutannya gini Adab Sebelum ilmu Ilmu Sebelum Ngomong Dan beramal Jadi Al ilmu Qoblal Qawli Wal amal Ilmu dulu Baru ngomong Dan beramal Jangan sampai kita ngomong Tidak pakai ilmu Kita beramal Tanpa ilmu Tapi untuk dapat ilmu Butuh Adab Bisa dipahami Adab itu apa Abab Abab lagi Adab Adab itu Tentang aturan Aturan yang Diterapkan Di majelis ilmu Itu sendiri Pertama Memang Datanglah Dengan keadaan Tawaduk Merasa Fakir ilmu Di hadapan Allah Ya Jadi kita datang Lagi Ngemis ilmu Sama Allah Karena yang maha Memberi ilmu Allah Itu ada pertama Tentu Tawaduk disini Berkaitan juga Dengan Ihlasnya Niat Jangan antum Datang kesini Hanya karena Temen saya datang Saya juga ikut datang Yang kayak gitu Kayak gitu Mulai dirubah Ya Karena Melakukan kebaikan Hanya karena Ikut-ikutan Itu tidak dibenarkan Karena Amal kita Datang kesini Untuk mencari ilmu Kan amal Ternyata ada ilmunya lagi Yaitu Jangan ikut-ikutan Datanglah Karena kita Mencari Taufiknya Allah Mencari ilmunya Allah Itu ada pertama Tawaduk tadi Kalau Imam An-Nawawi Itu punya Kebiasaan Beliau Untuk memancing Taufiknya Allah Beliau Membiasakan dengan Sotakoh Ini diantara adab Jadi biar dapat ilmu Beliau Sotakoh Itu Imam An-Nawawi Kalau kami diajari Di kampus kami itu Dibiasakan Untuk memulai Majelis ilmu Dengan menjaga wudhu Menjaga wudhu Umpamanya pas majelis Kok Umpamanya harus batal Umpamanya apapun itu Itu jangan tinggalkan majelis Sampai nanti ada sesi istirahat Baru Memperbaharui wudhu Karena kalau antum tinggal Ya Hilang Benang merahnya itu Bisa dipahami Ya Ini namanya Adab sebelum ilmu Ada lagi Adab dalam belajar siroh Adalah Jangan merasa Rasulullah itu Jauh dari kita Itu kan zaman Rasul Sekarang Jamannya beda Itu kan Rasul Itu kan Rasul Kalau keluarganya Harmonis ya Kan beliau Rasul Kalimat-kalimat itu Membuat kita Jauh dari Taufiknya Allah Karena justru Rasul itu Sangat dekat dengan kita Kalaupun Bicara jarak Yang kami tahu Jarak kita dengan Rasul Sekarang kan Sekitar 14-15 abad Betul? Ya Jarak Rasulullah Dengan Nabi Ibrahim Itu 2000 tahun Sekitar 20 abad Berarti Bisa disimpulkan Kita dengan Rasulullah Secara jarak Lebih dekat Dengan Rasulullah Ketimbang jarak Rasulullah dengan Nabi Ibrahim sendiri Itu saja Rasul berulang kali Menjadikan Ibrahim itu Menjadi inspirasi Buat beliau Jadi jangan merasa Rasulullah itu Jauh dari kita Kita dekat dengan Rasulullah Maka Pelajari lah Siroh Nabawiyah Dengan adab Nah Problem polemik Hari ini itu Adalah Ngomongnya Satu Tidak pakai ilmu Kalaupun ngomong Pakai ilmu Tidak pakai adab Paham? Tidak menjaga Ukwah Islamiyah Itu namanya Melanggar adab Maka Saya khawatir Ilmunya jadi Tidak barokah Adab itu Dijaga betul Bahkan dulu Para ulama Kalau belajar adab Itu sampai Diikuti Pola hidupnya Guru tersebut Imam Syafi'i Misalkan Imam Syafi'i Beliau Kepada Imam Malik Dipelajari Sampai Pakaiannya Dia mati Cara jalannya Itu sampai Kayak gitu Jadi Imam Malik Itu datang Belum ngomong Belum Itu sudah memberikan Nasihat Dari Keteladanan Perangai beliau Belajar adab Sampai kayak gitu Ya gitu ya Adab terakhir Jangan Buru-buru Dah Karena kalian Dalam kebaikan Sepanjang kalian Tidak buru-buru Jadi kalau Baca Syiroh Atau belajar Syiroh Jangan pengen Segera Hatam Berlama-lamalah Dengan ilmu Karena Syiroh itu Di sepanjang Adab Abad Maaf Jadi kewalik-walik Di sepanjang Abad Itu Selalu ada Hikmah dan Ibroh yang indah Untuk bisa diamalkan Berlama-lamalah Dengan ilmu Kita bukan Sedang membaca Buku novel Yang pengen Endang Hatam Terus ganti novel Yang lain Kita membaca Kehidupan manusia Terbaik Maka Pelajarilah Dengan Bertahap Berurut Dan Tuntas Perhatikan kalimat itu Bertahap Berurut Dan Tuntas Kalau bahasa Sekarang ya Kerennya Komprehensif Itu Bahasa Ininya Tedaruj Tedaruj Itu Berurut Bertahap Dan Tuntas Makanya Akan ada Empat Pertemuan Setelah Ini Bulan Ini bulan apa nih Sebulan sekali Sekarang Bulan Mei Juni Juli Agustus September Insya Allah Insya Allah Kita ingin Urutkan Tentu kami hanya Menyampaikan pada Sisi kerangka-kerangkanya Seja Sebelum saya mulai Tentang Kerangka Atau intro Sirona Bawiyah Saya tutup Satu materi Tentang Perbedaan Pendapat Tadi Dengan Kalimat Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah Adalah Gurunya Ibnu Qoyim Al-Jawziyah Tentu Tau lah Ibnu Qoyim Al-Jawziyah Salah satu Ulama yang Luar biasa Di antara Kitab yang Saya sangat Suka Dengan Kitab Beliau Namanya Raudatul Muhyibbin Itu Kitab Yang menjelaskan Tentang Definisi Cinta Jadi Ibnu Qoyim Itu Adalah Muridnya Ibnu Taimiyah Di antara Kitab Karyanya Adalah Raudatul Muhyibbin Tujuannya Apa beliau Nulis Buku ini Karena beliau Adalah Seorang Laki-laki Ibnu Qoyim Laki-laki Beliau Nulis Buku Tentang Cinta Cinta Agar Laki-laki Itu Punya Logika Kuat Tapi Tidak Kehilangan Rasa Kalau Bahasanya Cerdas Tapi Tetap Romantis Jadi Indah Sekali Bukunya Indah Sekali Definisi Cinta Itu Beliau Buat Sampai Sekian Puluh Ada Sekitar Lima Puluh Itu Satu Poinnya Saja Ada Beberapa Belas Indah Bukunya Indah Sekali Nah Yang Saya Kutip Adalah Kalimat Gurunya Yaitu Ibn Taymiyah Beliau Mengatakan Maulid Nabi Bid'ah Ibn Qayyim Al-Jawziyah Mengatakan Itu Tapi Beliau Juga Lanjutkan Kalimatnya Yang Mengikuti Maulid Nabi Dengan Niat Ikhlas Mencintai Rasulullah Maka Dia Mendapatkan Pahala Bisa Enggak Kita Kayak Gitu Punya Prinsip Harus Untuk Tanya Fikih Sama Saya Saya Punya Prinsip Fikih Tertentu Yang Itu Kenapa Kita Harus Buru Menyalahkan Mereka Sekali Lagi Kalimatnya Ibn Qayyim Maulid Nabi Bid'ah Itu Statement Beliau Fatwa Beliau Tapi Orang Yang Melakukan Maulid Kata Beliau Sepanjang Dia Menjaga Niatnya Ikhlas Karena Mencintai Rasulullah Insyaallah Dia Dapat Pahala Jadi Bukan Yang Maulid Nabi Bid'ah Maka Yang Mengikuti Berarti Sesat Bukan Begitu Paham Jaga Adab Umpamanya Nanti Ada Yang Berbeda Dengan Pemahaman Kita Yang Kami Sampaikan Semoga Allah Jaga Adalah Pendapat Para Ulama Yang Mungkin Bisa Jadi Berbeda Mungkin Berbeda Tapi Jaga Adab Supaya Allah Rito Dan Malaikat Akan Mendoakan Siapapun Yang Hadir Dalam Kebaikan Di Majelis Ilmu Dia Doakan Dan Kalau Sudah Didoakan Malaikat Pasti Diijabah Pasti Zirona Bawiyah Insyaallah Kita Akan Urutkan Gitu Mas Hafif Untuk Mengkelirkan Tentang Polemik Yang Hari Ini Muncul Saya Cuma Sampaikan Hargai Pendapat Saudara Saudara Kita Mau Yang Menghalalkan Mau Yang Mengharumkan Silahkan Cuma Islam Tidak Mengajarkan Kita Untuk Berantem Nanti Yang Senang Adalah Zionis Yang Kedua Ada Lagi Yang Senang Yang Senang Adalah Orang Muslim Yang Tapi Tidak Suka Majlis Ilmu Itu Senang Banget Kalau Kita Berantem Sehingga Mereka Menjadi Orang Orang Yang Sejatinya Kita Tidak Ingin Membuat Orang Orang Yang Benci Dengan Majlis Ilmu Itu Justru Hatinya Senang Gara Gara Kita Berantem Kita Jaga Kauh Islam Kita Ini Karena Tugas Kita Di Bumi Allah Ini Bukan Sekedari Ibadah Tapi Juga Holifah Ya Sepakat Bahwa kita Tugasnya Ibadah Tapi Ternyata Ibadah Tidak Cukup Ada Tugas Lain Yaitu Melakukan Perbaikan Dengan Menjaga Kasih Sayang Gitu Sepakat Kita Jaga Adab Kita Berlaku Sampai Bulan September Dan Di semua Majlis Ilmu Tentunya Ya Poin Tadaruj Ini Pertama Yang Bikin Kami Sampaikan Sekali Lagi Malam Ini Temanya Mukot Dimah Sir Nabawiyah Jadi Hanya Mukot Dimah Kami Bikin Sampaikan Gini Bahwa Ada Bab Namanya Tadaruj Tadi Berurut Bertahap Dan Tuntas Kalau Berurut Gini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Itu Urut Jadi Antum Kalau belajar Siroh Ya Dari Awal Dulu Satu Dua Tiga Jangan Langsung Perang Badar Nanti Ada Bab Nuzulul Quran Itu Peristiwa Di Gua Hero Tiba-tiba Nanti Ada Maulid Nabi Nabi Lahir Mundur Berarti Alurnya Jadi Belajarlah Sejarah Berurut Sudah Tadi Satu Dua Tiga Sampai Sepuluh Itu Berurut Bertahap Itu Gimana Bertahap Itu Dari Sepuluh Tadi Dibagi-bagi Sesuai Dengan Konteksnya Jadi Bisa Jadi Gini Satu Dua Tiga Itu Tahap Satu Empat Lima Enam Itu Tahap Dua Umpamanya Terus Selanjutnya Tahap Sekian Sampai Selesai Umpamanya Sepuluh Tadi Adalah Finishnya Bisa Difahami Berurut Bertahap Dan Tuntas Kalau Tuntas Masalah Juga Masalah Juga Umpamanya Antum Belajar Sirona Bawiyah Belum Nyampe Israq Mi'raj Sudah Berhenti Disitu Antum Tahu Kayaknya Tidak ada Perintah Salat Lima Waktu Ya Emang Benar Tidak ada Perintah Salat Lima Waktu Sebelum Israq Mi'raj Jadi Saya Simpulkan Bahwa Ternyata Islam Tidak Mengajarkan Salat Lima Waktu Makanya Tuntas Dan Sekali lagi Jaga Adab Itu Pesan 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 Kami Wabil Khusus Para Ahwat Karena Nanti Di Masa Sirona Bawiyah Itu Ada Masa Namanya Hijrah Di Masa Hijrah Ini Ada Bab Tentang Tema Rumah Tangga Yang Oleh Ulama Benar Ditekankan Disitu Tadinya Di Makiyah Istri Beliau Satu Tapi Menjelang Hijrah Beliau Nikah Sampai Bahkan Nanti Di Madinah Itu Beliau Punya Istri Sebelas Jangan Sampai Kemudian Kesimpulan Kesimpulan Kita Ini Hanya Untuk Dalam Tanda Kutip Mengomentari Sesuatu Yang Tidak Pakai Ilmu Saya Khawatir Allah Cabut Ilmu Kita Jadi Dijaga Adab Kita Mulai Dengan Bab Siroh Nabawiyah Yang Siroh Sendiri Artinya Perjalanan Hidup Jadi Kalau Kita Bicara Siroh Yang Tidak Nyampe Kulaf Rasidin Tidak Nyampe Islam Di Andalus Bani Umayah Enggak Yang Kita Bahas Hanya Perjalanan Hidup Karena Siroh Nabawiyah Siroh Adalah Perjalanan Hidup Nabawiyah Berarti Masa Kenabian Nubuah Berarti Hanya Berapa Tahun Siroh Nabawiyah Berapa Tahun Berapa Tahun Berapa 23 Adalah Masa Kur'annya Turunnya Kur'an Tapi Total Siroh Nabawiyah Tambah 40 Berarti 63 Tahun Bistad Khalid Bahasa Lama Sampai Mengatakan Siroh Nabawiyah Tidak Selesai Antum Belajari Dengan Durasi Berapapun Kalau Perlu 63 Tahun Antum Belajari 63 Tahun Itu Jadi Wafatlah Dalam Keadaan Sedang Belajar Siroh Nabawiyah Itu Keindahan Hidup Dengan Husnul Khotimah Belajarlah Siroh Nabawiyah Sampai Antum Tahu Ternyata Kalimat Terakhir Rasulullah Bukan Umati 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 Cukup Populer Tidak Ada Dalam Kitab Siroh Nabawiyah Nabi Menyebutkan Umati Umati Di Menjelang Wafat Beliau Karena Kalimat Itu Tidak Beliau Sebutkan Justru Kalimat Yang Beliau Tunjukkan Di Akhir Hayat Beliau Adalah Kalimat Ar-Rofiqul A'la Ar-Rofiqul A'la Ar-Rofiqul A'la Lalu Beliau Wafat Nanti Nanti Itu September Itu September S.S.U.E Sambil Sui Antum Bisa Sambil Membaca Buku-buku Siroh Gitu Ya Dari Urutan Tentu Dari Lahir Sampai Wafat Tadi Definisinya Sudah Kami Sampaikan Bahwa Siroh Artinya Perjalanan Hidup Kalau Perjalanan Hidup Berarti Dari Lahir Sampai Wafat Kalau Nabi Sudah Wafat Berarti Sudah Berganti Bukan Siroh Nabawiyah Tapi Masuk Ke Siroh Hulaf Roshidin Misalkan Setahu Saya Sudah Sebso Bari Yang Pernah Hadir Disini Beliau Punya Kelas Namanya Siroh Community Indonesia Disitu Ada Kelasnya Madrasah Siroh Ada Madrasah Hulaf Roshidin Setahu Saya Setiap Tahun Beliau Buka Kelas Online Disitu Jadi Kita Bisa Ikut Beliau Akan Menceritakan Langsung Tentang Perjalanan Yang Dasyat Dalam Siroh Nabawiyah Dan Beliau Memang Pakarnya Dalam Siroh Nabawiyah Beliau Ustaz Aseb Sobari Hafidh Allah Ya Tadi Urutan Sudah Sekarang Tahapan Kalau Urutan Tadi Ya Usia Rasul Satu Tahun Dua Tahun Tiga Tahun Sampai 63 Tahun Untuk Urutan Tahapan Tahapan Gini Kami Mencoba Memecah Dari Seluruh Siroh Nabawiyah Itu Menjadi Empat Tahapan Jadi Siroh Nabawiyah Itu Ada Empat Tahapan Tahapan Pertama Adalah Bab Namanya Jahiliah Itu Tahapan Pertama Tahapan Kedua Saya Sebutin Dulu Empatnya Tahapan Kedua Adalah Beliau Dilahirkan Sampai Menjelang Kenabian Masa Sebelum Di Gua Hero Itu Fasenya Jadi Masa Jahiliah Kemudian Masa Kelahiran Sampai Menjelang Menerima Wahyu Yang Ketiga Adalah Fase Da'wah Di Mekah Jadi Kita Tahunya Ada Jenis Suratnya Masuk Dalam Kategori Makiah Nah Itu Adalah Fase Mekah Habis Makiah Berarti Madaniah Itulah Fase Keempat Da'wah Beliau Di Madinah Jadi Empat Tahap Itu Masa Jahiliah Kemudian Yang kedua Adalah Menjelang Menerima Wahyu Yang ketiga Makiah Yang keempat Madaniah Bisa Difahami Oke Ada Ada pertanyaan Ada pertanyaan Sebelum Dihajar Selanjutnya Ada pertanyaan Aman Jelas ya Oke Masa Jahiliah Masa Menjelang Kenabian Makiah Dan Madaniah Kenapa Harus Dipecah Kenapa Harus Dipecah Karena Supaya Kita Tahu Bahwa Kehidupan Rasul Itu Persis Seperti Apa Yang Kita Bacakan Di Surat Al-Baqarah Tadi Ketika Allah Mengatakan Ini Allah Itu Memberitahu Kepada Malaikat Atau Menegaskan Kepada Malaikat Bahwa Malaikat Itu Tidak Diberitahu Oleh Allah Tentang Semua Hal Terbatas Ilmunya Kenapa Karena Allah Akan Hadirkan Manusia Terbaik Dalam Menjalankan Tugasnya Menjadi Khalifah Tadi Dan Dia Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Belialah Yang Melakukan Regenerasi Terbaik Belialah Yang Melakukan Perbaikan Terbaik Dan Belialah Yang Melakukan Dengan Kasih Sayang Jadi Malaikat Itu Ternyata Tidak Semua Tahu Tentang Hadirnya Rasulullah Sosoknya Bahkan Nanti Di Masa Ketika Naik Di Langit Satu Dua Tiga Sampai Tujuh Beberapa Malaikat Diriwayatkan Sampai Mengatakan Apakah Dia Sudah Diutus Jadi Jibril Mengetuk Pintu Langit Jibril Kemudian Minta Izin Masuk Ditanya Oleh Malaikat Penjaga Langit Siapa Aku Jibril Kamu Bersama Siapa Bersama Muhammad Rasulullah Yang Sudah Diutus Itu Malaikat Penjaga Langit Kemudian Merespon Sudah Diutus Paham Maksudnya Rasain Sesuatu Ternyata Tidak Semua Malaikat Dalam Artian Tahu Bahwa Rasul Sudah Diutus Artinya Malaikat Ilmunya Terbatas Sama Dengan Kita Ilmunya Terbatas Kalau Ilmunya Terbatas Kalau Tidak Tahu Jawab Tidak Tahu Jadi Kalau Ditanya Sesuatu Terus Kita Tidak Tahu Jawab Tidak Tahu Kenapa Justru Itulah Adab Ketika Malaikat Ditanya Oleh Allah Kan Tadi Malaikat Sempat Bukan Protes Malaikat Itu Bahasanya Menanyakan Lebih Tepatnya Bahwa Manusia Nanti Bikin Kerusakan Allah Mengatakan Ini Aku Mengetahui Sesuatu Yang Kamu Tidak Ketahui Lalu Nabi Adam Diciptakan Ini Saya Masuk Ke Kisahnya Dulu Karena Rasulullah Adalah Orang Yang Berhasil Menjalankan Tugas Paling Sempurna Nabi Adam Diciptakan Ditiupkan Ruh Waktu Ditiupkan Ruh Nabi Adam Itu Bersin Hacin Gitu Kira-kira Saya Tahu Level Volumenya Yang Jelas Nabi Adam Kemudian Mengucapkan Alhamdulillah Jadi Kalimat Pertama Yang Keluar Dari Lisan Manusia Pertama Adalah Kalimat Memuji Allah Yaitu Alhamdulillah Sudah Nabi Adam Sudah Ada Ruhnya Apa Yang Allah Berikan Pertama Kali Kepada Adam Setelah Itu Allah Abadikan Dalam Surat Al-Baqarah Tadi Ayat Berikutnya Ayat 31 Wa'allama Adam Asma Akul Jadi Nabi Adam Diajari Nama Nama Benda Semua Nama Nama Benda Itu Diajarkan Nabi Adam Sudah Adam Sudah Tahu Malaikat Tadi Tidak Tahu Sudah Sekarang Allah Perintahkan Kepada Malaikat Kumpul Malaikat Kumpul Maka Malaikat Dikumpulkan Kemudian Malaikat Ditantang Oleh Allah Untuk Sebutkan Nama Nama Benda Ini Kalau Kamu Memang Golongan Orang Yang Benar Begitu Kalimat Ayatnya Apa Jawaban Malaikat Dengan Tawaduknya Para Malaikat Menjawab Apa Subhanaka La Ilma Lana Illa Ma Alam Tana Jawaban Malaikat Ini Indah Sekali Kalau Tidak Tahu Yang Jawab Tidak Tahu Malaikat Ditantang Oleh Allah Seperti Nama Benda Saya Tidak Tahu Kami Hanya Mengetahui Sesuatu Yang Sudah Kau Ajarkan Kepada Kami Engkau Yang Maha Berilmu Maha Mengetahui Dan Maha Bijaksana Maka Asal Kita Ini Dapat Ilmunya Dari Allah Maka Insya Allah Mudah Untuk Bijaksana Kalau Kita Ikhlas Niatnya Mencari Ilmu Hanya Mencari Ridhanya Allah Insya Allah Bijak Mudah Insya Allah Tapi Kalau Ilmu Kita Hanya Untuk Nambah Wawasan Hanya Biar Dibilang Hebat Bisa Dianggap Ahli Si Rahum Banya Hanya Itu Yang Dicari Mustahil Untuk Menjadi Orang Yang Bijaksana Maka Malaikat Tadi Sampaikan Kalimat Ketawa Tuhan Sangat Jaga Adab Dan Dia Sampaikan Kami Tidak Tahu Ya Allah Kami Hanya Tahu Sesuatu Yang Sudah Kau Ajarkan Pada Kami Disitulah Kemudian Allah Memerintah Nabi Adam Untuk Sebutkan Nama Nama Benda Itu Maka Adam Presentasi Di depan Para Malaikat Sehingga Akhirnya Allah Perintahkan Sujud Wahai Adam Ya maaf Sujud Para Malaikat Semua Malaikat Sujud Sujud Disini Untuk Menghormati Adam Dikarenakan Adam Yang Allah Berikan Ilmu Sehingga Semua Malaikat Sujud Kecuali Siapa Yang Enggak Sujud Iblis Disinilah Nanti Fase Jahiliah Antum akan Tahu Kenapa Ada Masa Namanya Jahiliah Karena Ada Iblislah Musuh Utama Manusia Yang Penyebabnya Adalah Hasad Ada Kedengkian Iblis Kepada Adam Hati-hati Dengan Kedengkian Ngelihat Orang Lain Ilmunya Lebih Bagus Kalau Antum Pengen Menjadi Dia Maka Ikuti Apa Yang Dia Lakukan Umpamanya Dia Belajar Tentang Ikhlas Belajari Itu Boleh Tapi Kalau Temannya Ganti HP Kok Sini Yang Kepanasan Asal Temannya Dapat Kebaikan Kok Kita Yang Ribut Hati-hati Hati-hati Pertanyaannya Kenapa Iblis Hasad Kepada Nabi Adam Ada Yang Tahu Hansur Sujud Nih Gak Mau Allah Bertanya Kenapa Kamu gak Mau Sujud Aku Yang Perintah Apa Kata Iblis Aku Lebih Baik Daripada Dia Aku Lebih Baik Daripada Adam Itulah Yang Membuat Ilmu Kita Jatuh Di Hadapan Allah Kalau Sudah Merasa Lebih Baik Daripada Orang Lain Hati-hati Setinggi Apapun Ilmu Kita Kok Merasa Lebih Baik Dari Orang Lain Hati-hati Kenapa Allah Tidak Izinkan Itu Kita Tahu Kisahnya Nabi Musa Dan Nabi Hidir Awal Mulanya Nabi Musa Hanya Menjawab Pertanyaannya Bani Israel Musa Siapa Orang Paling Pinter Di Antara Kita Kan Kita Sepakat Kalau Pertanyaan Itu Ditanyakan Pada Nabi Musa Kita Sepakat Jawabnya Adalah Nabi Musa Nabi Musa Menjawab Aku Tidak Salah Betul Tidak Ini kaum Bani Israel Antum Tau Ya Bani Israel Kelakuan Yang Kayak Gitu Antum Tau Ditanya Musa Siapa Yang Paling Pinter Di Antara Kita Nabi Musa Jawab Siapa Aku Ditegur Oleh Allah Ditegur Yang Sikatnya Kita Tau Kisahnya Dipertemukan Dengan Nabi Hidir Berhasil Enggak Jadi Muridnya Nabi Hidir Enggak Berhasil Kenapa Melanggar Adab Karena Adab Peraturan Yang Dibuat Oleh Nabi Hidir Enggak Boleh Bertanya Kan Gitu Tapi Justru Nabi Musa Sampai Bertanya Tiga Kali Dipecat Sudah Apa Belajarannya Tentu Ini Pembelajaran Tentang Nabi Hidir Dan Musa Tidak Kita Bahas Saya Lebih Pada Posisi Gini Nabi Hidir Memberikan Mukot Timahnya Sebelum Pertemuan Itu Nabi Hidir Bilang Dalam Kitab Ibnu Abdul Bar Disampaikan Tentang Tadabur Kisah Ini Nabi Hidir Dan Nabi Musa Naik Kapal Tidak Burung Yang Datang Kemudian Mencipratkan Sedikit Air Di Kapal Itu Kemudian Nabi Hidir Berkata Ilmu Yang Allah Berikan Pada Kita Ini Adalah Bagaikan Percikan Air Ini Sementara Ilmunya Allah Adalah Lautan Samudera Ini Seolah Nabi Hidir Ingan Sampaikan Kepada Kita Ilmu Apa Yang Kita Dapatkan Hari Ini Adalah Yang Allah Anugerahkan Kepada Kita Tapi Ada Ilmu Yang Allah Tidak Anugerahkan Kepada Antum Tapi Dianugerahkan Kepada Yang Lain Bisa Difahami Mungkin Ilmu Sesuatu Yang Mungkin Tidak Allah Berikan Pada Antum Tapi Ada Ilmu Yang Allah Anugerahkan Pada Antum Yang Saya Tidak Punya Disitulah Tidak Ada Boleh Kalimat Aku Lebih Baik Daripada Dia Tidak Ada Kalimat Itu Kenapa Karena Bisa Jadi Ada Ilmu Yang Saya Tidak Diberikan Oleh Allah Tapi Diberikan Pada Antum Semua Apabil Khususus Ilmu Tentang Bersabar Mendengar Terus Sekarang Saya Tidak Bisa Karena Tugas Saya Ngomong Coba Saya Suruh Mendengar Saya Sampaikan Ini Kepada Istri Kepada Ibu Misalkan Kajian Itu Adalah Bu Ada Ilmu Yang Allah Berikan Pada Saya Tapi Tidak Diberikan Kepada Ibu Contohnya Ngelewet Ngelewet Saya Pernah Masakan Nasi Saya Tidak Tau Ukurannya Wadahnya Intinya Sekian Berasnya Separuhnya Pas Matang Meludak Meludak Pentingnya Ilmu Tidak 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 Kalimat Apa Penyebab Iblis Bilang Saya Lebih Baik Daripada Adam Kira Kira Apa Kau Ciptakan Aku Dari Api Sementara Kau Ciptakan Adam Dari Tanah Antum Tau Generasi Fisik Yang Mengukur Sesuatu Dari Fisik Paham Menilai Seseorang Dari Fisik Merasa Lebih Baik Karena Dirinya Secara Fisik Mungkin Lebih Baik Fisik Di sini Bukan Hanya Sekedar Tubuh Di Sini Tapi Terkadang IPK Gelar Berapa Outfit Lo Hari Ini Fisik Skincare Skincare Berapa Skincare Lo Fisik Kita Tidak Katakan Bahwa Fisik Berarti Tidak Penting Cuma Terkadang Hasad Itu Muncul Dari Bab Urusan Fisik Paham Ini yang Kemudian Kita Yau Hati Hati Padahal Kita Ini Diberikan Oleh Allah Empat Komponen Dalam Hidup Kita Yang Pertama Adalah Bab Tugas Di Bumi Allah Ini Tadi Sudah Kita Sampaikan Yang Kedua Allah Berikan Fisik Karena Nabi Adam Dibentuk Oleh Allah Dengan Fisik Sudah Yang Ketiga Allah Berikan Wa'allama Adamal Asma Maaf Yang Ketiga Itu Ditiupkan Ruh Dulu Berarti Komponen Ketiga Adalah Ruh Yang Keempat Allah Ajari Ilmu Maka Komponen Terakhir Yang Dibutukan Manusia Adalah Ilmu Jadi Asal Kita Faham Tentang Empat Ini Insya Allah Apa Yang Allah Takdirkan Buat Kita Ini Rasanya Nikmat Semua Asal Kita Faham Tentang Satu Tugas Yaitu Fisi Kita Di Bumi Allah Ini Yang Kedua Kita Punya Fisik Ini memang Ada Fisiknya Tapi Juga Jangan Lupakan Ruh Dan Juga Semua Itu Atas Dasar Ilmu Sholat Sholat Itu Ibadah Fisik Bukan Fisik Sholat Itu Ibadah Fisik Tapi Apa Maknanya Sholat Tanpa Ruh Paham Yang Kemudian Kita Tahu Istilah Khushu Saya Pernah Ditanya Apa Yang Dimaksud Dengan Khushu Sholat Saya Hanya Mengutip Kalimat Ulama Karena Kami Tidak Boleh Berpendapat Ulama Menyebutkan Bahwa Khushu Sholat Bukan Hanya Ketika Antum Sholat Tapi Ketika Antum Salam Dan Disitulah Khushu Juga Dilanjutkan Maksudnya Apa Asal Orang Sholatnya Benar Maka Dia Menghindari Yang Namanya Fasha Dan Mungkar Keci Dan Mungkar Artinya Khushu Sholatnya Iya Tapi Aktivitas Kesehariannya Ahlaknya Terpuji Asal Fisik Sholatnya Benar Ilmunya Benar Ruhnya Benar Bisa Dipahami Jadi Empat Komponen Itulah Yang Allah Berikan Kepada Nabi Adam Yang Nanti Tugas Paling Dasyat Paling Sempurna Menjalankan Ini adalah Beginah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sehingga Kita Tahu Iblis Itulah Sumber Kejahiliahan Dan Kejahiliahan Itu Selalu Ada Selalu Ada Motifnya Motifnya Adalah Kalau Iblis Tadi Hasad Itu Motifnya Adalah Dia Butuh Yang Namanya Pengakuan Ini hati-hati Ini hati-hati Di masa Sosmet Hari ini Kalau kita Upload Sesuatu Yang Nge-like Cuma Dua Tiga Dengan Yang Nge-like Dua ratus Disini Kok beda Ini hati-hati Bukan Tidak Boleh Saya cuma Bilang Hati-hati Kenapa? Karena pengakuan itu Sesuatu yang dibutuhkan oleh Iblis Saya amat bahas Dalam kitabnya Ambiya Allah Beliau menulis Tentang Nabi Adam itu Iblis itu Kesalahannya Sudah ada dari awal Bahkan sebelum Nabi Adam Diciptakan Kesalahannya adalah Dia ahli ibadah Tapi bukan untuk Memuliakan Allah Tapi untuk Kemuliaan dirinya sendiri Saya ulang Kesalahannya Iblis Itu sudah ada Sejak awal Dia sampaikan Dia taatnya Iya Tapi tidak Tawadu Jadi Ketaatan Tanpa ketawaduan itu Justru bahaya Kenapa? Secara fisik Dia taat Tapi rohnya Dia hanya ingin Mendapatkan pujian Ngeri apa enggak? Saya enggak bicara Orang yang tidak sholat Saya tidak bicara Orang yang mungkin Tidak ada Ketertarikan dengan Menghafal Quran Umpamanya Saya tidak bicara itu Saya justru bicara Kepada mereka Kepada kita Yang punya amal-amal Yang sholih Tapi hati-hati Dengan urusan niat Karena orang pertama Yang dilempar Ke neraka Justru mereka Penghafal Quran Yang salah niat Niatnya adalah Dia ingin dianggap Sebagai ahli Quran Dan Allah katakan Kau dapatkan itu Di dunia Orang-orang menganggap Kau sebagai ahli ilmu Ahli Quran Tapi karena salah niat Pas ditanya sama Allah Dia jawab Kan aku lakukan ini Untukmu ya Allah Kata Allah Kamu bohong Kamu dusta Kau lakukan itu Untuk mencari Kujian manusia Maka dengan begitu Allah perintahkan Malaikat untuk Memasukkan dia Kedalam neraka Ini bukan berarti Antum terus Yaudah Enggak usah ngapelin Quran Bukan itu Bukan itu Ya Maksud saya adalah Yuk luruskan niat Luruskan niat Karena kejahilihan itu Pertamanya adalah Salah niat Insya Allah Di bulan besok Kita babnya Full jahilihan Kita akan Polanya adalah Tentang berlal Quran Surat yang Insya Allah Akan kita bahas Di bulan depan Adalah surat Alfil Karena surat Alfil itu adalah Surat yang menjadi Momentum Kita mempelajari Kisah tentang Menjelang lahirnya Rasulullah Tapi Indahnya adalah Di surat itu Allah berikan sesuatu Yang kita jadi tahu Ternyata Kisah yang selama ini Masyur tentang Alfil Ada motif Kejahilihan Di dalamnya Dan itu nyambung Dengan Kisah Iblis tadi Seperti apa Bulan depan Kita sampai jam Berapa Sudah Sudah Selesai Jadi Urutan Tahapan Komprehensif Tadi Yang sabar Tidak usah Buru-buru Buru-buru Itu membuat Ah gini Melakukan perbaikan Juga Tidak boleh Buru-buru Tujuan kita Belajar siroh Untuk mengikuti Rasul Dalam melakukan Perbaikan Atau Tidak boleh Buru-buru Kita melihat Teman kita Tidak solat Untuk melihat Teman Antum Males melakukan Kebaikan Antum Pengen Dia Segera Menjadi Baik Itu Hati-hati Kenapa Buru-buru Mendapatkan Kemenangan Adalah Tanda Kita Sudah Lelah Berjuang Ya Buru-buru Pengen Segera Ini Selesai Supaya Zaman Ini Segera Baik Buru-buru Pengen Allah Hancurkan Israel Umbamanya Tapi Sifatnya Buru-buru Kalau kita Berharap Jelas Israel Mesti Hancur Pasti Sudah Pasti Itu akan Terjadi Hanya Tidak Boleh Buru-buru Karena Karena Kita Buru-buru Pengen Menang Itu Tanda Kita Sudah Lelah Berjuang Padahal Kehidupan Di Dunia Ini Fokus Pada Urusan Bagaimana Kita Bertahan Dengan Perjuangan Ini Yang Kita Tidak Tidak Tau Kapan Berakhirnya Karena Perbaikan Ini Jalan Panjang Yang Tak Ada Ujung Pastikan Bahwa Kita Mati Dalam Sedang Berjuang Itu Gila ya Barangkali Ada Pertanyaan Sebelum Kita Lanjutkan Sampai Subuh Di rumah Masing-masing Di tempat Masing-masing Itu Butuh Keikhlasan Atau Mendengar Sampai Subuh Sebelum Kita Masuk Nanti Bulan-bulan Depan Kita Akan Ada Pembahasan Secara Bertahap Mengenai Serana Bawiah Kita Dingatkan Untuk Menyiapkan Bekal Dulu Bekalnya Tadi Niat Ketaatan Ketawa Tuhan Dan Juga Kita Tertip Dalam Mempelajari Serana Bawiah Bertahap Gak ujuk-ucuk Langsung Perang Ukut Tapi Da'wah Sembunyi Di Skip Urutan Terus Kemudian Pahami Tahap Karena Itu Nanti Menjadi Satu Bahasan Tersendiri Dengan Latar Setting Tersendiri Juga Alasan Alasan Tersendiri Juga Ada Fase Jahiliyah Fase Sebelum Kenabian Fase Mekah Terus Kemudian Fase Madinah Dan Ternyata Kalau dibagi-bagi Lagi Bisa Macam Sekali Set 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 Membagi Yang Fase Madaniah Itu Dibagi Lagi Menjadi Empat Dibagi Lagi Menjadi Empat Nanti Madinah Itu Dibagi Menjadi Dua Dua Itu Dibagi Menjadi Beberapa Kita Bertahap Yang Empat Dulu Semoga Allah Mudahkan Buat Kita Bisa Juga Buat Teman Teman Nanti Kalau Menunggu Bulan Depan Bisa Dikulik Kulik Sera Berta Bisa Lewat Asep Sobari Di Channel Youtube Atau Di Spotify Dan Juga Usaha Yang Memiliki Kepakaran Di Bidang Sera Nabawiah Kalau Saya Boleh Saran Ke Antum Saat Saya Enggak Kuat Baca Ini Umpam Baca Ini Generasi Akhir Zaman Emang Perlu Banyak Tawaran Saya Baca Judul Video Di Youtube Sisanya Mendengarkan Antum Kalau Boleh Saya Sarankan Ini Di Antara Tahapan Yang Dulu Kami Lakukan Sebelum Kami Kuliah Di Akademi Ziroh Semoga Allah Berikan Pahala Mengalir Buat Beliau Beliau Ustaz Khalid Basalamah Dengan Yang saya Tahu Ustaz yang Punya Kajian Siroh Secara Runtut Kronologis Beliau Kronologis Ustaz Khalid Dan Ustaz Firanda Yang saya Yang saya Tahu Hanya Saya Lebih Senang Dengan Cara Berkisah Ustaz Khalid Ustaz Khalid Masya Allah Beliau Dengan Timnya Gaswah TV Beliau Punya Setahu Saya Ada 29 Video Di Youtube Itu Yang satu Videonya Cuma Sekitar 2 Sampai 3 Jam Itu Full Kronologis Bentar Kalau itu Dijalani Sekali lagi Anda Butuh Sekali lagi Kesabaran Ini yang Paling penting Ini Pesannya Ustaz Mengutip Kalimatnya Ibnu Qoyim Kalau kita Mau Hidup kita Bahagia Di akhirat Tidak ada Cara lain Kecuali Itibak Kepada Rasulullah Tapi Untuk Itibak Mustahil Kita jalankan Tanpa Mengenali Pribadinya Beliau Padahal Mengenal Pribadinya Beliau Bayangkan Tadi Suruh Mempelajari Mendengarkan Ceramahnya Ustaz Khalid 89 Video Yang satu Videonya Sekitar 2 Sampai 3 Jam Tinggal Dikali Itu Rasanya Lelah Perasaan Ini Dan Capek Akal Ini Kalau Untuk Mendengarkan Itu Tapi Kalau Pakai Cinta Itu Semua Jadi Rasanya Mudah Jadi Pertama Yang kita Minta Dulu Kepada Allah Adalah Ya Allah Hadirkan Dan Kekuatkan Hadirkan Dan Kuatkan Cinta Kami Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Sesuatu Yang Antum Tidak Akan Dapatkan Itu Dimanapun Karena Urusan Hati Urusan Rasa Urusan Cinta Ini Adalah Allah Yang Menanamkannya Antum Mencari Di Indomaret Tidak Ada Selamat datang Di Indomaret Silahkan Mas Mau beli Cinta Tidak 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 Surat Alfil Untuk Mencari Sesuatu Disitu Tadaburi InsyaAllah Ada Kuis juga Ada Selalu ada InsyaAllah InsyaAllah Selalu ada Itu untuk Ngukur Ini Aja Kami Kalau Nyampein Materi Ada Beberapa Yang Kami Sembunyikan Kayak Tadi Itu Kemudian Kami Jadikan Pertanyaan Untuk Jadi Gini Doorpress Yang Kami Tawarkan Itu Tidak Sebanding Dengan Jawaban Yang Antum Jawab Dan Itu Hadir Dari Taufik Allah Allah Itu Gak Sebanding Kalau Hadiah Dari Kami Gak Sebanding Jadi Yang Gak Dapat Doorpress Gak Perkecil Hati Karena Antum Mendapatkan Hadiah Mendapatkan Anugrah Yang Lebih Besar Yaitu Pemahaman Apakah Apa Yang Kami Simpan Di Dalam Materi Ini Ketika Kami Coba Lemparkan Kira 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 Ada Yang Konek Gak Dan Saya Meyakini Bahwa Jawaban Ketika Sama Itu Hadir Dari Allah Itu Rasanya Aduh Dalam Makanya Tadi Saya Sempat Temui Mas Zul Yang Tadi Menjawab Kenapa Jawaban Antum Langsung Tepat Disitu Pendidikan Itu Perbaikan Pertama Pendidikan Sosialnya Politiknya Sosial Kita Berantem Terus Politik Penuh Dengan As Nanti Pecah Lagi Kita Lagi Damai Itu Maka Perbaikannya Mulai Dari Pendidikan Dan Pendidikan Dimulai Dari Insan Jangan Sibuk Nyalahin Orang Lain Kalau Suami Dan Istri Yang Ada Di Pikirannya Hanyalah Gimana Cara Membuat Suami Saya Menjadi Baik Yang Suami Gimana Caranya Membuat Istri Saya Sebaik Yang Ayah Juga Begitu Gimana Caranya Anak Saya Kandani Angil Banget Yang Guru Juga Gitu Murid Kandani Angil Saya Berbaiki Dari Diri 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 Dulu Itu Jauh Lebih Enak Karena Kalau Kita Hanya Berorientasi Merubah Orang Lain Saya Sampaikan Bahwa Hak Memberikan Faham Itu Haknya Allah Jangan Ambil Alih Tugasnya Allah Tugas Kita Kadang Enggak Bener Jangan Ngambil Tugasnya Allah Jadi Nasihat Kita Kepada Orang Lain Itu Bukan Untuk Memahamkan Dia Karena Yang Memahamkan Dia Adalah Allah Kita Hanya Berdasarkan Menyampaikan Ini Yang Saya Fahami Ini Pendapat Ulama Yang Saya Ikuti Antum Faham Tidak Faham Itu Haknya Allah Maka Minta Faham Pada Allah Yang Kalau Ada Saya Tanya Jawab Itu Upayakan Kalau Antum Ditanya Sesuatu Kalau Antum Tidak Ngerti Jawab Antum Tidak Tahu Karena Setengah Dari Ilmu Kita Itu Tidak Tahu Humpam Kalau Secara Angka Antum Nilainya Sepuluh Humpam Maksimal Seratus Sudah Berbangga Hati Itu Setengahnya Adalah Jawaban Bijaksana Tidak Tahu Menjawab Tidak Tahu Itu Bukan Aib Menjawab Sok Tahu Itu Yang Aib Kalau Tahu Tahu Tidak Tidak Menjadi Menjadi Tidak Mulia Gara-Gara Menjawab Tidak Tahu Justru Menjawab Tidak Tahu Karena Memang Tidak Tahu Itu Bagian Dari Kemuliaan Jadi Kalau Ada Pertanyaan Justru Bukan Membuat Kita Dia Faham Atau Tidak Tapi Fahami Pertanyaannya Fahami Siapa Yang Pertanya Kalau Yang Nanya Adalah Murid Dengan Yang Bertanya Adalah Guru Jawabnya Udah Beda Yang Nanya Adalah Teman Kuliah Dengan Yang Nanya Orang Tua Sudah Beda Jawabannya Karena Harus Ada Adab Adab Yang Harus Disesuaikan Maka Mari Kita Buka Sesi Tanya Jawab Mumpung Masih Kasih Siap Ustadz Ya Tapi Sebelum Nanti Sesi Jawab Kita Ada Tawaran Amal Jadi Salah Satu Konsekuensi Orang Perilmu Adalah Beramal Terima 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 Terima